Intro Potensi investasi di sektor pertahanan di dalam negeri menjadi topik bahasan pertemuan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlila Hadalia Kedua pejabat negara ini sepakat mendorong kemajuan industri pertahanan di Indonesia Kementerian Pertahanan tetap membuka kemungkinan untuk membangun kerjasama internasional dalam industri pertahanan sesuai pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo 16 Agustus 2022 lalu Selama ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terus mendorong kerjasama di bidang pertahanan dengan berbagai negara Kerjasama dengan negara lain merupakan salah satu upaya menjaga stabilitas dan perdamaian sekaligus membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas sumber daya dan industri pertahanan Indonesia Tim Liputan AINUS melaporkan